Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ya, jadi salah satu yang membuat kita ini gagal itu karena tidak fokus Dan istilahnya sudah ada namanya gagal Gagal fokus Itu tepat banget istilahnya gagal fokus Jadi sebetulnya Bahwa setiap kita punya tujuan sesuatu Itu memang dinamika kehidupan ini Tuhan menciptakannya seperti ini Tidak ada yang namanya mulus-mulus saja Semuanya ini smoothly, semuanya ini licin, tidak ada Selalu kita akan menghadapi tantangan, hambatan, rintangan, dan sebagainya Dan itu bukan godaan, tapi juga tantangan, rintangan, dan kesulitan Ya, kita mau sekolah saja Ya, masa biaya sekolahnya, masalah testingnya, masalah kedisiplinannya Gangguannya anak-anak itu juga Lagi ini, lagi nge-nge-nge sekolah Kok dia tergoda, dia nge-main game, ya menghabiskan waktu Ya Allah, ini gimana sih Godanya dia berteman dengan teman-teman yang tidak bener Akhirnya diajak narko, sekalian macam Ini tantangan, nggak selesai-selesai Kita juga ngawasin suam itu Waduh, di pelototin tiap hari Emang nyeleweng juga loh Jadi jangan berharap Bahwa semuanya akan berjalan licir Malah justru kita harus bersyukur Tanpa tantangan, tanpa rintangan, tanpa godaan yang harus kita hadapi Andaikan semua tujuan kita sampai dengan mudah Saya kira kita tidak akan merasa bahagia Semakin kita memperoleh dengan cara yang susah-sulit Perjuangan panjang Bahagia kita sangat luar biasa Ketika aku mendapatkan perempuan yang jawilem Dijawil-gelem dengan mudah saja Saya kira hambar Tapi karena dikejar-kejar 3 tahun Kejiraman saya kejir, kejiraman kebenaran Akhirnya kan Sampai datang ke dukun-dukun puasa 40 hari Akhirnya udah datang, saya menyerah Ya Allah, kayak apa bahagia Bahagia justru itu Ada pandangan ini Imam Shafi yang mengatakan Tapi dia juga Orang cerit pandai juga ya Malah dia mengatakan Bekerja keraslah Yang penting engkau bekerja keras Berkeringat Berangkat pagi pulang sore Bekerja keras Jangan mengandalkan Karena hartamu banyak, kamu santai Jangan hanya kurang harta Kamu kerja keras Pokoknya lu kaya, lu miskin, kerja keras Kenapa? Fa'ina ladhi dalaisi fina sabi Karena kelezatan kehidupan itu Bisa kita nikmati Ketika kita sebagai pekerja keras Gak ada orang yang santai hidupnya bahagia Jangan kita bercita-cita Pengen kaya, uang banyak Nanti saya hidup bisa bahagia Nanti pembantunya 26 Yang nyuci sendiri, yang nyupir sendiri Yang masak sendiri Kita tinggal selonjor Selonjor, apa lah Bahasa Sundanya, selonjor Ya kakinya sakit banget Selonjor Sama, selonjor Sama ihid yang gitu Digeber pakai ihid gitu Semuanya orang kerja Eh cepat mati Bersaya enggak Kalau saya kerja nongol Diabetnya nongol semuanya Ya kita harus kerja Jangan salah paham Makanya Bu Judis jangan kecil hati Harus susah Hadapi saja semuanya Yang penting kita Kita kuat ingin kenal dengan Tuhan Ya itu yang penting sendiri Jangan Apa namanya Mencari Allah Sengiasat yang Di Eropa Susah kata siapa Mungkin jangan-jangan Di Eropa lebih mudah mencari Tuhan Daripada Indonesia Iya kan Ya karena disana Kandilan sosial Di depan mata kita kok Supermese hukum Di depan mata kita Seperti itu Nah jadi Jadi artinya bahwa Orang kalau tidak bekerja Dan santai Enggak bagi Seperti mati Bisa enggak Ada orang Kayak Dia kena gitu Santai Akhirnya Tubuhnya udah Hancur lah Mau makan Tidak punya nafsu makan Minum pil dulu Namanya pil Pembangkit Napsu Makan Mau tidur Enggak bisa tidur Minum pil dulu Namanya valium Namanya pil tidur Mau berpeluk Dengan istri pun juga Enggak bisa Enggak bisa Lemah Minum viagra dulu Jadi sudah tidak mampu Karena tubuhnya Sudah tidak mampu Untuk berbuat Itu kan kebahagiaan Belaya tidak Percayalah Jadi Kalau pengen Lapsu makan Enggak usah pakai pil Silahkan Pak Rahmat Pergi ke sawah Bawa cangkul Silahkan Lu cangkul sawah itu Satu hektare Seharian Ya Di olah tanah itu Seharian Pulang-pulang Makanya Urugnya berapa kali Urugnya tiga kali Kalau nambah lagi Nambah lagi Ini mana makanya Iya Jadi bukan pil Nambah sama itu Kita bekerja keras Nah itulah Itu seperti itu Nah Kita dalam mencari Tuhan Juga sama Jangan pernah Kita merasa Jangan pernah kapok Jangan mungkes Ya akhirnya sudah putus asa Enggak Sekali jatuh Bangun lagi Jatuh lagi Bangun lagi Sampai kapan? Ya sampai kita ketemu Ya Kalaupun nanti Sampai di akhirnya Kita tidak ketemu Allah sudah Mencatat Kita Alal aqal minimal Anta minessa irina Engkau adalah orang yang sudah Dalam perjalanan Menuju kebenaran Kalaupun belum sampai Tapi sudah termasuk Orang sudah dalam Perjalanan Ya kan begitu Ya karena nasibnya Karena Satu nasibnya kita Literasinya Kurang Kemudian juga Mencari Mursidnya juga Kaliganya ketemu lagi Mursid Dalban Ngejak menggandakan uang Ketemu Mursid lagi Ngejak Cari Merah Delima Ketemu Mursid lagi Cari Apa namanya Cari Samurai Memang nasib dah Gak pernah ketemu Ini saya cerita Bukan katanya Tapi saya Sendiri Mengalaminya Saya ketemu Mursid-Mursid Dalban itu Saya tinggalin Ngapain Jadi Termasuk saya juga Pak Rahmat Anda ikut saya Silahkan Tapi saya Tidakkan Tidakkan berjalan Di depanmu Karena aku Bukan pemimpinmu Aku juga Tidakkan berdiri Di belakamu Karena aku Bukan pengikutmu Yuk Bu jurus kita Bergandeng tangan saja Saling menegur Nah nanti Kalau sudah sampai Di tengah lautan Jangan menanya Tepinya mana Kan gitu Dan Saya tetap Bukan sebagai Mursid Ya kita hanya Yuk bersama-sama Kita belajar Belajar Benar